Jemaah haji Jemaah haji itu wajib memiliki legalitas dan identitas yang jelas Di mana ini seiring dengan tuntutan kualitas pelayanan haji oleh pemerintah Indonesia Dalam melaksanakan kegiatan bimbingan itu diawali dari persiapan perencanaan Kemudian pendaftaran, bimbingan, dan pendampingan Seluruh jemaah haji yang berada dalam KBH-nya agar bisa melaksanakan paling tidak Kesempurnaan mereka berangkat dari Indonesia ke Aromain, Mekah, dan Medina itu hajinya sempurna Masalah kemaburan itu kembali kepada personal masing-masing Ini yang diharapkan dan tanpa masalah Karena kita tahu jemaah haji itu hanya kemungkinannya ada tiga Punya uang, punya kuatan, dan punya keinginan untuk melaksanakan bimbingan haji Nah, punya uang semua orang sudah mungkin bisa Sekarang kualitas pemerintah mengharapkan bukan hanya punya uang Tapi ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan yang menyertai jemaah haji Agar masukkan secara hajinya secara baik dan tidak membuat masalah-masalah Selama melaksanakan ibadah haji di Aromain Itu penekanannya Dan yang paling penting juga keabsahan daripada ibadahnya Keabsahan ibadah hajinya Agar mereka benar-benar memiliki kemampuan belajar Dibimbing dari segi syariat Kemudian berkait dengan perjalanan dan keharusan-keharusan mereka melaksanakan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Berarti KPHI ini memang untuk mengokomendir bagaimana calon jemaah ini? Ya, kita tahu selama ini masyarakat tadi hanya punya ketiga kemampuan Tapi ini perlu diaktualisasi Dan kita kawal, kita dampingi Karena kemungkinan punya uang juga cukup bisa Tapi terkait dengan pengamalan kegiatan persyaratan Persyaratan syarinya Maupun persyaratan pemerintahannya Mereka harus kita dampingi Ini yang perlu kita cakap Untuk tahun ini kan tidak ada Untuk tahun yang kemarin kan tidak ada Pemberangkatan jemaah haji Untuk tahun ini untuk seperti apa Apakah ada kemungkinan bisa jemaah haji di pemerintah ini Akan melakukkan kita nasib Ya, kita sangat berharap seperti itu Cuma kita tergantung kepada bagaimana Kesiapan pemerintah Indonesia Dan pemerintah kerajaan Arab Saudi Untuk penyelenggaran tahun ini Apakah ada atau tidak Tapi kita berharap insya Allah Kegiatan Pemberangkatan haji Insya Allah bisa kita lakukan tahun ini Walaupun dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dirancang oleh Pemerintah Arab Saudi dan pemerintah RI Karena kita tahu bahwa Di Indonesia ini terbesar Seluruh dunia terbanyak Untuk jemaah hajinya setiap tahunnya Makanya Kalau nanti ini diterapkan ketentuan-ketentuan tertentu Ini perlu kita sosialisasi duluan kepada jemaah Dengan Bapak? Saya dengan Lugmantan Hakim Ketua DPD FKKBH Sampai Patil Makasan Ketua DPD FKKBH